Dr. Tirta Iya Benar atau salah Cita-citamu ingin menjadi pengkritik pemerintah Benar Tanpa alasan? Enggak ada, ngapain? Gue gak mau menjadi part of them Kita harus mengkritisi, tapi gue kasih bonus solusi Kalau didengarin Itu menjadi salah satu pengakuan terhebat Dr. Tirta Benar atau salah Lo gak punya cara lain selain ceplas-ceplos dan rada ngegas buat speak up Karena kalau lo baik-baik aja, lo bukan siapa-siapa Iya benar Kalau misal gue baik-baik saja, gue sama-sama kayak anak muda yang lainnya Seri khas gue adalah ngegas Dr. Tirta Boleh gak Kalau gue bilang minyak kayu putih menyembuhkan corona? Ngawur! Berantem aja bor yang bilang kayak gitu bor Lo sekalian aja minum vodka Tiner, bensin, solar Bener gak sih tubuh kita dimasukkan chip saat vaksin? Ya Allah, Ya Rabbi Seperti ngapa lo sih lo? Sampai dimasukin vaksin Lo tuh seperti ngapa? Ya Allah Aduh, banyak utang iya Enggak Dr. Tirta Apakah kamu benar-benar yakin ingin menjadi presiden di saat masa mudamu penuh hujatan? Oh masih, masih yakin Yakin akan dipilih? Enggak Tapi kita ada Gini, lebih baik kita menyesal mencoba daripada menyesal lidah pun mencoba Dokter Tirta Pertanyaan terakhir lagi Lo milih dipanggil sebagai ceku, penjilat, pembohong, atau artis? Cepu, penjilat, pembohong, artis Atau publik ibu? Gua pilih dipilang sebagai ceku sih Lucu Julukan itu pertama kali yang ngasih Dedy Corbuser Gua suka sama julukan itu Kenapa? Karena emang lo ceku? Ceku kalau di kalangan medis ya? Kalau hoax, selama hoax gue laporin Siapa yang sebenarnya ceku? Siapa? Siapa yang sebenarnya ceku? Daddy! Daddy! Ternyata tetet Tiga menteri masuk ke Daddy Ternyata ketangkep korup Yeay Eh dua, dua menteri ya ketangkep korup Nini, nini, nini Hello in people Wah kalau ngeliatnya kalian liat di Youtube Ini pasti kalian merasa ada yang baru di in today TV channel Kenapa? Karena liat aja nih Ini warna-warni Terus memakai peralatan ini Berarti ini adalah waktunya in today mulai melakukan podcast Tapi kali ini podcastnya itu ya sambil santai-santai aja lah Alias chill Makanya kami menyebutnya podchill Podcast sambil ngechill Nah, kalau ngechill itu berarti obrolannya gak usah yang serius-serius Tapi pengennya sih ngobrol serius sambil santai That's why aku berterima kasih banget sama tempat ini yang cozy banget Ini adalah tempatnya berada di daerah Cilandak Namanya adalah Spacebar Audio Production Dimana ini tempat yang kami pilih karena menawarkan kenyamanan Besok-besok kami akan datang lagi kesini Thank you Spacebar Buat kalian yang udah ngikutin in today dari awal di youtube Nah, untuk podcast kali ini bintang tamunya adalah yang udah pernah diundang sebelumnya di in today TV Waktu itu dalam program interview Dia adalah dokter Tirta Udah gue siapin buat lo Kalau biasanya orang tuh nanyainya kayak gini nih Gimana kabarnya? Gue ganti pertanyaan gue Gimana? Udah vaksin? Oh, sudah! Kapan? 14 Januari 14 Januari? Oh, lu lu kenapa yang pertama ya? Oh iya, seangkatan sama Pak Presiden Kok gak lepangin tuh sombong? Oh iya, jelas Tirta Oh iya, kesombongan Tirta tuh gak ada lawannya guys Cuman ketika Pak Presiden suntik di istana, saya suntiknya di puskes Mas Sleman Gamping Oh gak apa-apa, kita harus tahu Yang penting seangkatan sama Pak Presiden Se ini, sewaktu ya? Sewaktu, di waktu yang sama Di waktu yang sama, di hari yang sama? Multiverse Oke, boleh, baik Udah yang kedua kali? Kedua kali tanggal 28 Januari Oh, berarti lu udah aman ya? Sudah 8 bulan ini Oh, 8 bulan sih, Januari? Ya kan, menuju Ini kan Juli Bulan depan Agustus Oh, ini yang salah siapa ya guys? Ya, saya benar Oh iya, oke Tirta selalu benar Ingat, waktu itu Dr. Tirta bilang dia mau jadi Presiden Ya kan, jadinya Ya, secara gak langsung ini adalah tipis-tipis tim suksesnya Presiden gitu ya Untuk 2000 berapa? 40 mungkin Kelamaan Pak Kan syarat minimal 40 tahun Oh gitu, lu berapa sih? 30 30? Yakin lu? Ah, lu mudah-mudahin umur lu Eh, bener 30 nih, KTP nih KTP mana gue liat? Aduh, gak bau, udah umpet lagi Kan alesan aja Bener, 30, 30 Cek di Facebook, berdeh ada muncul Nanti ada muncul, biasanya netizen tau Iya, tertirta your friend Lu masih mainan Facebook? Lu masih? Masih? Saya masih Katanya tuh di Facebook itu banyak hoax banget Banget, emang Banget Terus lu masih mainan Facebook Berarti lu juga mengikuti perkembangan hoax yang beredar di Facebook? Iya, dan itu di grup fanpage gitu Lu punya fanpage? Ada, bukan ada fanpage orang isinya anti-tirta itu ada Really? Oh iya Saya sudah kayak PWG, anti-PWG Oh, lu pasti ini ya Lu pasti punya second account gitu Yang masuk ke situ untuk memantau orang Ngebicarain apa-apa Oh enggak, kalau FB susah bahwa second account Oh iya? Tapi kalau Facebook itu enaknya adalah Karena grup-grupnya itu ada komunitas Jadi kalau komunitas, kita itu kalau di Facebook Akrab Ada komunitas sepatu, komunitas musik Di Facebook itu kita kayak cicatnya lebih gampang Komunitas vaksin ada? Saya bisa cabut gak dari sini? Kenapa gue cuma nanya? Komunitas vaksin ada yang anti atau yang mendukung? Ada, ada, banyak Jadi ada namanya anti-science, anti-vaksin, anti-penanganan covid Banyak yang anti-anti? Banyak Tapi kalau kita pengen melihat point of view orang-orang yang percaya konspirasi itu Tempatnya di Facebook, bukan Instagram Oh gitu Jadi Facebook itu dari dulu memang tempat yang sangat unik sih Maksudnya kalau dagang ya, di sana bisa Tapi kalau kita memilih menu-menu topik Pembicaraan seperti konspirasi itu Paling banyak Facebook Dari Facebook dia udah mulai nih main-main TikTok segala macem Yang katanya itu banyak hoax Jadi kalau hoax itu memang benar sih Kalau dari pengamatanku sih Hoax paling banyak itu sekarang di Facebook sama Instagram dan TikTok Kalau sekarang kondisinya adalah kistru soal vaksin Mereka juga menyebarkan itu Ya, hoax pertama itu tipikalnya mereka itu adalah Mereka selalu menyebarkan kalau di Facebook itu tulisan Tulisan-tulisan yang menggugah emosi pembaca dan akhirnya kan keshare Dan belum tentu kebenaran ini bisa dibuktiin Yang penting emosional dulu Terus kalau yang di TikTok sama di Instagram Mereka basicnya sama Berbasis video Terus video itu ada satu menit yang bisa di-share gampang Nah, ujung-ujungnya adalah video itu pasti akan ke-take down Kalau di Instagram Kalau di TikTok video hoax itu sulit banget ke-take down Apa yang membuat lo emosi banget saat lo ngeliat TikTok Dan itu adalah hoax tentang vaksin? Yang paling parah itu ketika mereka bilang adalah Bahwa vaksin itu penyebab kematian Vaksin itu penyebab kematian Yang soal COVID Oke Jadi lo akan kecanduan vaksin Sehingga lo akan Kalau di vaksin lo mati Wow, itu hoax maur banget itu Kalau soal microchip Oke lah, itu konyol banget itu Tapi kalau ada yang bilang Kita belum sampai ke situ kali Kayak kebanyakan nonton Black Mirror Iya Kalau Kalau kamu udah pakai ojol aja Lokasimu sekarang aja ketahuan Gak usah pakai microchip itu Tapi kalau yang hoax yang paling fatal itu adalah Ketika banyak video yang mengatakan Jangan vaksin, nanti kamu mati Nah itu dan itu viral Dan itu tidak di-take down Dan kalau kita klik linknya itu ke Telegram Sebuah akun Telegram yang dimana isinya akun-akun Kalau konspirasinya itu gak apa-apa ya Tapi akun-akun yang cenderung membuat kita jadi anti-science dan anti-vaksin Kalau lo sekarang ini kan Kiblatnya itu adalah pro-vaksin Iya, beras Gue juga pro-vaksin Gue ada vaksin cuy Vaksin apa lo? Beneran gue Sinovac Gue lo apa? Sinovac juga Sinovac juga Apa-apa dampak yang lo rasain? Kan badan tuh Masa sih? Gak ada Gue ngantuk Aku malah ngerasanya biasa aja sih Masa? Iya malah Biasa aja sih gak kerasa apa-apa Mungkin karena Udah terlalu terpapar banyak vaksin dari dulu Karena kan aku pernah TBC dulu Pas kecil Jadi Untuk booster vaksin influenza pun Karena aku ringkih Untuk soal penyakit paru udah biasa Jadi gak kenapa-kenapa Oke Nah sekarang itu ada yang pro dan yang kontra soal vaksin Kemarin itu ada rame banget Dimana berita vaksin ini akan segera diperjualkan Ya Apapun kebijakan itu ditarik sama perusahaan ini nih Betul-betul Lo tau gak sih? Kalau dari gue Gue seneng-seneng aja Itu ada dijual Kenapa? Karena dari keluarga gue Itu ada yang belum bisa mendapatkan jatah vaksin Dari pemerintah Dan Alhamdulillah punya kemampuan untuk membayar Gitu ya kan Jadinya gue merasa aman untuk orang tua gue Menurut lo salah gak sih pemikiran gue dan keluarga? Gak salah banget Jadi Vaksin itu kebetulan banget nih Untuk vaksin yang Individual yang berbayar Yang pada waktu itu sempat bisa didapatkan di sebuah perusahaan bernama Kimia Pharma Wah Lu kan udah gue briefing tadi Jangan lu sebut Oh gak apa-apa Kan emang tulisannya Kimia Pharma kok Emang lu nyarinya nyari ribut ya Allah Enggak Terus abis itu Lu tau gak tuh ribut tuh nama tengah lu Tirta Ribut Tirta Ribut apa? Ganti nama Berarti gue bancaan Atau serah lu kan Lu kan sekarang dipanggil cepu lah Apalah segala macam Sering Kayaknya bener deh Enggak Perusahaan tuh banyak yang pengen vaksin karyawannya dulu Jadi pemerintah buka opsi Yaudah kalau lu pengen duluan Gue kasih nih namanya Gotong Royong Lu ikutan yuran Tapi si vaksin ini tuh Bisa didapatkan Kalau daftar lewat kadin Tapi hanya untuk perusahaan Tapi tiba-tiba ada sebuah opsi Gimana kalau individu bisa membeli vaksin ini Bagus dong Sinovac Di satu sisi Yang pro itu adalah Oke Aku gak mau antri Aku akan bisa dapat vaksin itu Yes Di satu sisi Kalau dari kami Para tenaga kesehatan Dan orang yang pro kesehatan Vaksin itu Jangan sampai Diperjual belikan Untuk individu Kalau untuk perusahaan Oke gak apa-apa Karena kan itu Kebutuhan pengusaha Untuk memenuhi karyawannya Tapi kalau sampai dijual ke individu Bebas End user Yang terjadi adalah Penumpukannya Nanti kesannya orang yang kaya Yang gak peduluan Gue bukan dari keluarga yang sangat kaya Tapi gue merasa Dengan harga segitu worth it Untuk kesehatan keluarga gue Itu kan point of view Kalau dari point of view Oh enak lah Kalau gitu Gue kan gak perlu antri Apalagi nyokap gue gak bisa antri Oke boleh yang satunya Merasa Wah ini curang nih Masa mentang-mentang gue gak ada duit Gue harus dari gratisan Nah hal inilah terjadi Perbedaan pendapat Sampai akhirnya Di hari Senin WHO tuh negur Oh udah ditegur WHO WHO negur Jadi WHO membuat Sebuah statement pers Berita itu sampai ke WHO WHO membuat teguran Gak etis kalau vaksin berbayar Lalu pada hari Rebu atau Kamis Pak Presiden Pak Jokowi Dodo Mencabut kebutuh Pokoknya menganjurkan Jangan sampai dijual ke individu Tetapi kalau gotong royong Yang perusahaan boleh Tentang katanya ada kebijakan Nah itu akan diberikan Tiga dosis vaksin Lo setuju apa gak? Oh setuju banget Karena tenaga kesehatan itu Sudah banyak yang meninggal di Indonesia Dan Jadi namanya Covid itu kan Banyak yang tanya Kenapa sih pakai APD Masih bisa kena Covid Itu karena kita viralut Tenaga kesehatan dan polisi Itu adalah Dua instansi yang Paling sering kena Covid Kenapa? Karena kita tuh kena paparan virus terus Satu orang kita Kontak satu orang penyakit aja Satu virus aja itu udah berbahaya Kalau dokter kan bisa sampai ratusan Oke Nah karena kita beresiko terus Maka kita membutuhkan booster Booster itu Dinamakan vaksin ketiga Dan itu kalau sebagai nages ya Kita butuh Kita? Lo ngibut nama kita Lo pakai nama dokter tirta Tapi lo gak praktek Lo gak bisa pakai nama kita Saya praktek Saya praktek di rumah sakit Kartika puluh mas Mas serius lo? Lo praktek lo Gue belum tahu tuh Emang iya praktek apa lo? Saya praktek dokter umum Oh iya? Dan sampai detik ini Saya membuka telemedisin gratis Untuk seluruh pasien isoman Nah sekarang selain cepu-cepuan tadi Kan lo dibilang kan penjilat nih ya Penjilat Lo menjilat pemerintah nih Biar dapet backingan banyak nih Ya kan? Biar lo aman nih Apapun yang lo lakukan Kemarin PPKM saya kritik Oh iya? Kenapa? Karena namanya berubah jadi level 4 Seperti nasi goreng atau bib goreng? Maici Maici? Oke baik Ngebut brand lagi Itu kritiknya sih lebih Kalau disebut jilat sih enggak ya Tapi Masa Enggak Ada beberapa hal kita kritik Oke Gue sebagai orang awam Yang suka bacot-bacotan di Twitter Atau ngebacain bacot-bacotan Itu tuh kayaknya tuh gak make sense gitu Ada beberapa Pandangan orang-orang yang bilang bahwa Dari PPKM darurat Yang diperpanjang menjadi Ubah namanya Jadi PPKM level 4 Jadinya Itu menurut gue itu adalah Menurut gue ya Salah satu Cara Tanda kutip Caranya pemerintah untuk menghilangkan Apa namanya tuh Kewajiban-kewajiban mereka Jadinya ubah-ubah aja Nama ibaratnya program TV Kalau ada yang mau dihindari Mereka tinggal ubah nama program Bener gak menurut lo? Secara umum bener Karena dari awal Di awal Maret Tanggal 20 Dari awal kan Saya sama kawan-kawan Mengkritisi untuk mengaktifkan UU karantina kan Cuman karena berbagi kebijakan Akhirnya UU itu udah ada Dan akhirnya diganti PSBB Sampai sekarang PPKM Jadi sebenernya kan PPKMnya yang itu lo Darurat dan lehol Satu dan tiga empat Entah kapan gue ngelewat PPKM PPKM Final Revisi Fix Itu ekskripsi Jadi kita kembali lagi gini Penjilat dulu Namanya Kenapa sih? Lo kayaknya gak suka banget Dibilang penjilat Emang lo penjilat tau? Penjilat apa? Karena lo tuh selalu menjilat Mereka yang bisa ngebackup lo Contohnya Kemarin lo ketemu Salah satu dari Sekian banyak orang yang ketemu Sama Pak Luhut Oh ya bener Lo mendekatkan diri Sama Pak Luhut Enggak Gue yang diundang Penjilat itu kurang tepat Jadinya lebih tepat apa? Kita disini adalah Berpendapat Kalau misalkan Ada esensi dan kepentingannya Oh berarti lo punya Kepentingan tertentu Untuk backup lo? Bukan Gak ada backup Ngapain backup? Kenapa gue jadi kayak Roasting lo ya? Iya itu malah kayak Salah nih salah Salah program Jadi kalau disebutnya itu adalah Kalau kita berpolitik Kalau berpolitik ya Mungkin kita bisa terbagi Dua kubu Kayak kubu Petahana Atau kubu oposisi That's it Kalau kita Kita kan ilmiah Kalau di ilmiah Ilmiah itu dinamis Sains itu dinamis Hal-hal kontroversial apa nih Yang lagi rame? Kalau jelas yang jujur Yang hal kontroversial lagi rame Itu tadi masuk Pak Luhut ya Pak Luhut itu kan Kemarin Minta maaf Dan Banyak orang yang menganggap Minta maafnya itu Wah gimmick gini Bagi aku apresiasi Dia satu-satunya pemimpin Maksudnya gini ya Terlepas aku ngeritik beliau terus Oh lu ngeritik juga? Ngeritik Ngeritiknya itu adalah PPKM itu efektif Kalau misalkan warga di bawah itu dikasih makan Wah aku dihujat di situ Wah berarti kamu manja Gue bukan Memang Jadi banyak warga sekarang itu Orang yang percaya hoax Kalau kita tanya Mereka itu bukan sepenuhnya mereka percaya hoax Ini kan point of view Gak pernah digali dari dulu Point of view nya adalah Warga itu percaya hoax Warga itu bebal Kita coba tanya Saya tanya beberapa warga Lu kenapa percaya hoax? Jawabannya itu ada tiga Satu Saya dulu tahun lalu Percaya banget mas Penanganan pemerintah Lalu Saya kecewa Karena setelah saya percaya Statementnya Berubah-ubah Dan gak selesai-selesai Lalu tiba-tiba ada Saudara Jerry Ada Louis Ada kawan-kawannya Yang statement soal konspirasi Dan itu menjadi perwakilan saya Jadi orang-orang ini Tahu covid Tapi karena suara mereka Gak bisa disuarain Dan tiba-tiba Ada yang ngeritik Tiba-tiba berseberangan Dengan program pemerintah Mereka dukung Akhirnya narasi hoax ini viral Kedua adalah Karena lapar Orang kalau udah lapar Perut ya? Perut Ini udah gak bisa dibenturin Makanya disitu saya bilang PPKM itu efektif Kalau misalkan warga di bawah itu Dipenuhi Nah Karena salah kan kita bilang dong Di negara-negara lain itu Menkesnya minta maaf Kepala negara Ini waktu loh ketemu sama Pak Luhut Iya Kepalanya minta maaf semua Tiba-tiba Gak ada angin Gak ada hujan Kita kan ngeritik nih Pak Ada baiknya Warga itu jujur Perlu evaluasi Evaluasi itu sempat telat Sempat telat Empat jam Tiba-tiba jam 7 Pak Luhut minta maaf Kaget itu Itu gak hanya saya doang Kaget Semua Tenaga kesehatan Bahkan orang-orang itu kaget Oke Karena di Indonesia Selama penanganan pandemi Dari bulan Maret Sampai sekarang Maret tahun lalu ya Iya Itu pejabat ada yang bilang Sembuh pakai nasi bungkus Ada yang bilang Telur, telur Takut telur Ada telur Terus ada yang bilang Corona is like your wife Ada satu pejabat Apa tuh? Sumpah Salah satu menteri kita tuh bilang Corona is like your wife Aku gak mau cekur Maksudnya apa sih? Maksudnya apa tuh? Karena akan menemani kita terus Sampai kapanpun Emang iya? Banyak yang cerai Ngindir gue loh Gue gak ngindir Kalau lo terus ngindir Bukan urusan saya Iya siap Mulai ini ya Kontroversi Boleh sekali kontennya ini ya Oke lanjut Jadi setelah itu Yang terjadi adalah Pak Lut minta maaf tuh Adalah sesuatu hal yang kaget Itu sampai Saya taruh Saya taruh Twitter tuh kaget Cuman pro kontra Jadi meme juga Iya Karena pro kontra adalah Minta maaf gak cukup Tapi kalau bagiku itu Cukup Karena Indonesia Selama 18 bulan Belum ada pemimpin yang minta maaf Tapi setelah itu ada juga Minta maaf kan? Pak Erick Thohir Tapi kan tetap Berarti yang pelopori beliau Pak Lut Apresiasi berarti Apresiasi tapi gak selesai Sampai situ Habis itu besoknya diganti Level 1, 2, 3, 4 Itu menurut lo make sense gak sih? 1, 2, 3, 4 Karena kalau angka itu kan gak ada ujungnya gitu Menurut lo bakal sampai PPKM level berapa Kita akan melaluinya? Kalau dari aku sendiri sih Kemungkinan besar itu Dikarenakan Penggunaan kata darurat itu Sebenarnya gak ada bedanya dengan PSBB Kita cuma gak tinggalkan nama kan? Tapi gak efektif Sebenarnya apa sih yang disembunyikan pemerintah yang ingin mereka hilangkan kewajiban itu? Udah ngomong aja Lo pasti tau Memenuhi Bansos Jadi kan kalau di UU karantina wilayah Kalau kita nyebutnya Mengaktifkan UU karantina Setahu saya Kebutuhan warga yang terdampak karantina itu harus ditanggung Tapi kalau kita PPKM Itu kan tidak mengaktifkan UU karantina Sehingga warga ya seperti ini Pakainya Bansos Tapi pemerintah sih Membela dirinya Mereka sudah mengalirkan Bansos ke masyarakat Walaupun dikorupsi? Tahun lalu Makanya kan kita sekarang jadi pro kontra Kalau mau covid selesai ya PPKM Tapi warga yang gak keluar itu Dikasih makan Yang terutama terdampak Nah itu yang jadi masalah Satunya adalah Ternyata gak bisa kasih makan Ya izinin gue keluar Jadi gak bisa kita debat dong Kan gak salah Misal Dok gue gak bisa cari makan nih Gue pengen makan nih Gue punya anak dua Kalau gue gak keluar Anak gue kelaparan Gue harus keluar Ya kita gak bisa nyalain dong Lo sebenarnya ingin memosisikan diri di mana? Memosisikan adalah Kalau kita bisa membuat kegaduan Dan kita memberikan yang benar Gini Kalau lo nonton Ada rumah bagus Sama rumah kebakaran Masyarakat sekarang nonton yang mana sih? Kebakaran? Nah yaudah Itu yang gue lakuin Bukan bakar rumah Gue ngebuat kegaduan Supaya orang tuh datang Dan gue kasih yang benar kayak apa Caranya kayak gitu satu-satunya Gimana caranya mengembalikan Trust issue masyarakat? Kalau kayak gitu Karena masyarakat Indonesia banyak banget Dan bahkan Indonesia ini sekarang jadi salah satu Pusat perhatian dunia juga Karena penanganan kita Begini Karena penanganannya buruk Kecewa gak sih lo sama pemerintah? Kalau kecewa iya Karena komunikasinya buruk Terutama Sama siapa? Kaman Kone Info Sudah saya kritik langsung ke timnya kemarin Lo kritik langsung mulu ya? Hebat banget lo Kritik langsung dulu Kalau mereka nerima Baru saya update Bahwa saya udah kritik langsung Oh gitu Makanya kan kalau ada orang bilang Lo bacot lewat mecos Nah saya sudah ada bukti untuk kritik langsung Aku tipenya langsung kritik Tolong dong komunikasinya diperbaiki Lo kenapa dok? Tugas mengklarifikasi hoax Itu bukan tugasnya nakes Itu tugasmu Kementerian Komunikasi dan Informasi Itu tugasmu Tapi yang lo lakuin itu Ya Ngejilap mula sendiri Ya mau gak mau Karena mereka Tidak begitu reaktif saat itu Sampai sekarang pun Yang lebih didengar adalah Edukasi yatir tayam makan masker Daripada dia Oke Jadi orang kalau dengerin Sampai detik ini Sampai detik ini Orang tuh akhirnya tahu Pengobatan covid itu gak ada Sesuai Obat covid gak ada Dan aku udah ngomong dari tahun lalu Obat covid gak ada Belum ditemuin Dan edukasinya makan masker Nah kalau dibilang Caramu gimana Sampai edukasinya Sampai ke masyarakat That's it Kita membuat sesuatu Yang mudah didengar Dan menarik perhatian Baru kita kasih Dan memang resikonya sangat berat Hujatan, netizen Bodo amat Tahan lo Kan bukan mereka yang ngasih makan gue Tahan lo Tahan Tahan jadi yang ngasih makan lo Toko gue lah Toko lagi Jelas Saya tuh termasuk Separora Separora Cina yang punya toko Oh gitu Masih ada ya Masih ada Jiwa-jiwa dagang masih ada Jiwa-jiwa rahsia ini saya tuh masih ada Boleh Walaupun saya gak punya marga Lo gak punya marga? Kan bokap gue Jawa Oh gue gak nanya sih Oh iya Iya kan? Masa ingat Emang-emang ini orang ini Kayak gini Gue pengen nanya Tentang tingkat kepercayaan lo Ke presiden Mengenai penanganan covid-19 Jujur kalau tingkat kepercayaan presiden Kalau dari saya sendiri ya Masih percaya Lo masih percaya? Yang gue gak percaya adalah bawaannya Siapa? Banyak Oh Kalau aku bisa bilang Aku selalu Jujur kecewa banget sama Pak Muldoko Wow Karena ya Pak Muldoko ini berkali-kali statement yang agak nyebrang Dia posisi gak sih? Enggak dong Dia kan timnya internal kan Oh Ada apa tuh di internal? Aku gak tau Cuman kalau dari Gak tau Justru karena gak tau Mata lo tuh mengungkapkan bahwa Gue pengen ngomong sih Tapi nanti aja di belakang kamera Gitu Emang gak tau kalau itu? Tadi lo ngomongin Jawa Tengah Lalu kalau tadi soal Pak Muldoko Pak Ganjarnya sendiri gimana penanganan? Jadi pada waktu itu Kalau Pak Ganjar di Jawa Tengah bagus ya? Bagus ya? Karena saya lihat sendiri Pak Ganjar itu Mengunjungi kos-kosan yang rantau Jadi mahasiswa rantau tuh dikunjungi Pak Ganjar pakai sepeda Kalau aku kecewa Pak Muldoko Pada waktu itu adalah Dia mengatakan yang peng-covidan itu Oke Dan menurutku itu Di luar kapasitas dia ngomong Itu harusnya kapasitasnya kadindas Ada batas-batas tertentu Yang akhirnya diklarifikasi sama timnya KSP Kan beliau di KSP kan? Jadi Apa yang terjadi di Pak Muldoko Aku respect Dia salah satu General ya Dan aku harap Pak Muldoko akan lebih memfilter Kalau bicara yang sosial medis Yang bukan kompetensi Karena bahaya banget Jadi gimana mengembalikan Trans issue masyarakat? Sebagai awam nih Kalau lo yang ngomong Lo dapat atensi Jadi gini-gini Aku tuh dulu Pada waktu Januari 2020 Ini buat netizen Followerku tuh 205 ribu Bahas followermu Enggak Lo beli ya followernya? Enggak lah beneran Iya enggak Secara saat itu Kalau aku statement apapun Aku menganggap Ya yang tahu cuman followerku doang 205 ribu tuh Kalau dibandingin sama followernya Deddy Kuprusu tuh jauh banget Gak ada yang berpikir bahwa opiniku saat itu Akan menjadi sebuah patokan bagi masyarakat Oh covid tuh kayak gini Saat itu adalah Pada waktu aku statement soal covid Dari dulu tuh aku tuh selalu imbang Kalau gak bahas kesehatan Bahas sepatu Pada waktu itu Yang kupikirin cuman satu Ini cuman buat netizen nih Walaupun kamu follower seribu Dua ribu Enggak ada yang tahu ya Entah di tiktok atau apapun Pada waktu itu aku hanya pengen Dikabari dekan Dekan FKUGM bilang Tolong edukasi Karena followermu ada 200 ribu Itu bermanfaat Kalau disuruh bukan niat dari hati? Emang bener-bener disuruh saat itu Karena minta bantuan Dan saat itu 26 Februari Aku buat sebuah konten Karena kacau banget Orang itu borong-borong Sembako Mati Banyak banget di supermarket Gara-gara covid Oh yang panic buying Panic buying Dan itu bahaya banget Dan akhirnya disitu edukasi Ternyata Gaya ngegas itu disukai sama orang Kayak orang itu bingung Dokterku kayak gini Dan akhirnya menjadi seperti sekarang Dan itu menjadi beban Kalau zaman dulu Oh lo beban Beban Karena kan kita sekarang Kalau zaman dulu Kita mau ngapa-ngapain Selengean Yang tahu cuman followerku Yang emang dia tahu bahwa Oh Tirta itu pengusaha UMKM Yang jadi dokter Kalau sekarang Orang itu menganggap Ya dokter Tirta itu adalah Dokter edukasi covid Itu menjadi beban sendiri Dan harus ngegas Ya dan akhirnya kan lama-lama Kita tidak bisa mengupdate sembarangan Nah dan akhirnya Menjadi follower sebanyak ini Dan itu menjadi amanah Kalau kita lihat tiktok Banyak artis tiktok yang curhat Bahwa selama pandemi Sebelum pandemi itu mereka Ada yang cuman karyawan bank Ada yang mereka cuman sales pengangguran Bahkan kabib Kabail itu yang dari Itali Dia dipecat dari pabriya di Itali Sekarang menjadi orang nomor dua Dengan follower terbanyak di tiktok Kalau kita lihat Kabilim ya Kalau kita lihat Berarti Kalau Follower Jumlah follower itu bukan patokan Bahwa kamu bisa beropini apa enggak As long lu suka dengan opini lu Dan lu bisa mempertahankan opini lu Gak apa-apa Meskipun gak benar Harus benar Meskipun itu memancing Bukan hoax ya Iya Meskipun memancing kontroversi Gak apa-apa Gak apa-apa Controversi Loh bagi gue gak apa-apa Karena gini Perbedaan pendapat itu wajar Tapi kalau hoax Itu salah As long lu berpendapat kayak gini Covid gak ada Itu hoax Covid ada Ada jelas Ada Tapi kalau lu bilang Kayak Gue percaya konspirasi dok Menurut gue Covid ini Kayaknya dibuat deh Gue gak akan debat Itu kepercayaan lu Tapi as long lu percaya Covid ada Itu udah cukup bagi gue Oke Nah itu adalah Salah tuhan yang kita harus lurusin disini Dari awal Aku sama Jering itu Aku respect Aku gak pernah ngelaporin Jering Aku ketemu dia Dan Jering sampai detik ini Setelah lepas dari bui pun Dia berpendapat bahwa Covid itu direncanakan Gue gak debat Karena dia poinnya Dapat Covid ada Nah makanya kan Kalau aku bilang adalah Kalau kalian mau berpendapat Berpendapat aja As long itu bukan hoax Kalau kalian bilang Vaksin gak ada Kontroversinya Dari dulu tuh vaksin ada Cuman kalau bilang Jangan-jangan vaksin ini Kayaknya bisnis deh dok Terserah Jawaban lu apa? Bisnis bukan vaksin ini Ya nyatanya Orang yang punya Sinovac Sekarang menjadi orang terkaya Salah satu orang terkaya di dunia Jawaban lu aja Kalau menurut gue Negara maju Enak kalau ngelawan Covid Kalau negara kayak Indonesia Akan sulit ngelawan Covid Karena kita tergantung sama orang Berarti sampai kapan Indonesia Dan masih ada Dan gue bilang Gue tidak pernah memungkiri Ada orang yang memanfaatkan Covid ini untuk bisnisnya Mafia masker Mafia oksigen Itu sesuatu yang gak bisa gue bantah Kalau dibilang bahwa Dokter Dokter Tita seras Covid Gue bisa bantah Gue gak dapet uang Tapi gue boncos Tapi kalau ada orang bilang Ada orang yang memanfaatkan Covid ini Untuk klien pribadi Ada Ada Mafia masker Sulat vaksin palsu Mafia swab antigen Palsu Orang yang nilep Tabung oksigen Diganti tabung kompresor Ada tuh linknya Kalau mau dicek Ada Jadi dengan Habit Bukan habit ya Dengan kondisi warga Indonesia Yang seperti ini Dari kacamata lo Sampai kapan kita akan menghadapi Kondisi bertarung Melawan Covid-19 Sampai masyarakat itu Bisa aktivitas semula Sehingga kebutuhan Kapan Kapan ya Kalau mau kapan Kalau Pak Presiden Janjinya 17 Agustus Sama Pak Luhut Tahun Bahi tahun ini Katanya Mungkin gak Sulit Jadi kapan Menurut lo November November tahun ini Tahun ini Kenapa Karena gue bilang November Kenapa Karena kan Pak Jokowi Nargetin 1 juta dosis Per hari vaksin Kalau kita bilang 1 juta dosis per hari vaksin Berarti dari bulan Juli Eh dari bulan Agustus September Oktober November Empat bulan Berarti ada 120 hari Itu 120 juta dosis Sementara kita Sekarang Sudah 40 juta dosis Itu mencapai 60% Oke Berarti kita Sudah mencapai Heart Immunity Gue realistis November Oktober Eh November Desember Mungkin Maybe kita mencapai Heart Immunity Tapi yang Gue kecewa Cukup satu Gue respect kok Amat tindakan pemerintah Tapi yang gue gak Kecewa sama netizen Adalah Bukan berarti Karena kita Ngeritik pemerintah Kita tuh harus anti terus Kalau kegiatannya bagus Gue puji Tapi kalau Harus adil ya Nah itu yang gue bingung adalah Millennial itu gak bisa bedain Kayak kalau lu harus Liverpool Lu Liverpool terus Ini bukan tim bola bos Kayak harus Rosi-rosi terus Ini bukan MotoGP bos Kalau lu Medis atau soal kebijakan Kalau lu tentang Contoh PPKM As long Lu pemerintah kebijakan Soal PPKM itu Baik Gue puji Tapi kalau misalnya jelek Ya kita kritisi Tapi para SJW kan bilang Social Justice Barrier Lu kritisi kasih solusi dong Gue kasih solusi Tapi dibantah Dibantah Gak masalah Tapi yang penting adalah Kalau lu menganggap Kalau kita kritik pemerintah Harus anti Itu salah Millennial nih Kalau lu Kontroversial itu pasti ada Sabar 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 Lu ngomongnya Terlalu buru buru Cheers dulu Kita kan disini orator Ya sekarang pertanyaannya tuh Gue tuh pengen itu Millennial-millennial Yang mendengarkan si pocil ini Gue pengennya tuh Mereka tuh terbuka gitu Untuk matanya Dan pemikirannya Bahwa Gak semua yang mereka Tuliskan Tuangkan di media sosial Itu tuh Atau mereka retweet mungkin Di Twitter Itu tuh adalah benar Mereka tuh Kenapa ya Susah banget Untuk reject Mulai literasi Jadi kalau buat millennial tuh Kayak gini Pro kontra tuh biasa Siapa yang harus dipercaya sekarang Elu Gak ada Gue aja kadang-kadang tuh Gak percaya gitu Kalau kamu millennial Kamu tuh harusnya trust no one Trust no one Millennial tuh harusnya trust no one Kalau agama Dia harus percaya Tuhan Tapi maksudnya dalam opini Kita tuh trust no one Karena dia harus belajar terus Salahnya millennial sekarang adalah Adalah ketika mereka tuh berpendapat Mereka tuh polarisasi Jadi kayak Kalau lo pro pemerintah Ya udah lo pro terus Lo ngertik Lo mensel-mensel Itu salah bos Itu salah Zaman dulu gak ada kayak gitu Makanya image selama kayak gini Kalau lo pro pemerintah Ya lo harus pro pemerintah Lo anti pemerintah Lo anti pemerintah Gak kayak gitu bos Caranya ngertik Gak kayak gitu Caranya berpendapat Bisa jadi Hari ini lo mengkritisi kebijakan Bisa jajah Hari ini lo memuji kebijakan Dan salah kaprahnya Dimana adalah Asalkan anti pemerintah Kalaupun hoax Itu dipercaya Udah kak dong ada kebencian gitu Iya Benci sama berpendapat tuh beda Kalau lo mau ngertik Kritik aja Kayak contoh BEMUI kemarin Dia bilang Lip of Service Gue gak masalah Jopak Jokowi pun santai Kenapa? Karena itu kritikan Terus Tapi ketika lo mendukung Tapi kalau ditanya Apakah Leon Presiden BEMUI Percaya hoax? Enggak Dia juga percaya covid Dia juga edukasi covid Lo anti pemerintah Lo kritik pemerintah Terserah lah Tapi ketika lo percaya hoax covid Itu jangan dicampur aduk Beda Apa yang akan lo Lakukan selanjutnya Demi meneruskan Orang-orang Untuk mau vaksin Percaya vaksin Dan juga pemerataan vaksin Serta tabung oksigen Ya kita tagih janjinya Pak Menteri Budi Gunadi As long sebagai Di Kemenkes Karena aku relawan Kemenkes Tapi sampai detik ini Aku gak mau terima gaji Jadi bisa ngeritik Terima aja lah gajinya Gak mau gue Lo ditawar berapa? Apa? Lo ditawar berapa? Gak mau gue Gak, gak, kasih tau Kasih tau Ya gak bisa lah Beli pelak gue gak bisa Waduh Sombong banget Tapi gue gak akan tetap Terima gaji Karena dengan terima gaji itu Seolah-olah gue gak bisa ngeritik Jadi gaji itu Gue kasih teman-teman They own you gitu ya Ya Karena gue bilang Kayak seolah-olah Ya banyak nakes masih butuh Nah Pak Budi kan bilang bahwa Dosis vaksin itu cukup Dosisnya cukup Vaksinatornya gak cukup Dia harus jujur mengatakan Memang dosisnya cukup Tapi pemberian vaksinasi Ke masyarakat itu gak cukup Makanya Ketika di Jakarta Vaksinnya lancar Tapi kalau kita keluar Jawa Vaksinnya tuh tersendat Dan hari ini Dikritik sama Tretan Muslim Untuk mau vaksin aja Harus pakai NIK dan surat domisili Kalau di luar Jakarta Itu yang jadi masalah Jadi disinilah PRnya Pak Budi Harapannya Sama pemerintah Orang mau vaksin Vaksin aja Gak usah mau domisili Tinggal bawa KTP Selesai Mau divaksin di mana aja Kalau soalnya apa Aneh Kalau di Jakarta Lu tinggal bawa KTP kelar Lu di luar Jakarta Lu harus bawa domisili Lu dari mana Ribet Birokrasinya ya Ribet Kita kan soal kemanusiaan Berarti kalau Gini bisa gue simpulkan Yang lo pengen kan Yang lo inginkan adalah Birokrasi kita itu Dipermudah Permudah Soal kesehatan Soal kesehatan Tentang si covid-covidan ini Yang kedua Lo masih percaya Sama pemerintahnya Jokowi Masih gue Cuman ada beberapa Yang tidak lo percaya Dan lo pengen berdiskusi Berdialog Berdialog Gue kalau gak percaya Harus dialog Kayak Halo Pak Misal Pak A gitu Lo mau wakili siapa sih Milenial atau Gue mau wakili opini gue sendiri Gue gak mau Gue gak mau wakili Karena gue gak mau ngaku-ngaku Gue aktivis Gue apa Yang jelas adalah Saya dokter Kalau saya berstatement tentang inflasi Gue gak akan dipercaya Kalau gue statement tentang hukum Apa politik Gue gak akan dipercaya Ya juga lo di bidang lo aja Ya gue di bidang gue Tapi kalau UMKM Ya gue disitu Tapi ketika ada seorang berjabat Dia punya power Dia punya statement soal obat Kok bantah Bukan berarti karena lo punya jabatan Lo bisa statement soal obat Seenak sidat Gak boleh Harus yang berkomenten Harus Yang bisa ngomong adalah Wamen Kemenkes Karena dia satu-satunya dokter Di pemerintahan Jokowi Yaitu Pak Dante Dia dokter Dia kuliah di Jepang Dia wamenkes Jadi kalau statement soal kesehatan Harusnya dia Atau ahli epidemiologi Dokter Digi Budiman Atau ketua ID Atau profesor Biarkan ahli bekerja di bidangnya Biarkan Pak Jokowi Memperbaiki ekonomi Dan percaya orang di bidangnya Itu kelar Tapi selama banyak pejabat Yang punya kekuasaan Itu ngomong di luar offside Offside di luar Di luar offside Itu redundant ulangi-ulangi Ngomong offside di luar Kuasanya atau kompetensinya Itu pasti kacau Pasti akan digoreng Kayak contoh Pak Ridwan Kamil Saya kemarin ngomong yang biasa Ya pokoknya rumah sakit Harus hati-hati Digoreng sama media Even Pak Ridwan Kamil Yang udah edukasi aja Stankannya bisa dipelintir Apalagi orang-orang yang medis Jadi kalau menurutku Buat para pejabat Hati-hati kalau berkomentar Karena komentar Anda itu Akan menjadi sebuah Panutan bagi masyarakat Lebih dari influencer Oke Kalau untuk influencer-influencer Yang kadang-kadang Ngasih berita bohong Ada pesan gak? Kalau buat influencer yang Ngasih hoax Bukan hanya hoax loh Mereka hanya beropini Tapi jadi viral Karena mereka memiliki Follower yang banyak Lu viral boleh Tapi akibatnya Lu ngebuat penanganan Pandemi gak selesai Yang ada job lu juga berkurang Bisa dipenjara gak? Kalau penjara Jujur sepenjak SKB Tiga Menteri Yang ditandatangin 23 Juni Asal yang melaporkan Memaafkan Enggak Oke Jadi genjarannya apa dong Buat mereka-mereka yang cuma pengen Duta masker Duta COVID Duta Minang Lu makan kejutan saya Aduh Yaudah Thank you ya Anyway Karena tadi dokter Tirta Udah sempat nyebut Leon Berarti bintang tamu selanjutnya Kita akan segera panggil Leon Akan kita bahas Mengenai Apa ya Kayaknya tentang Presiden UI loh tuh Betul Lektar UI Kan landing tuh kemarin Yes Kalau gitu selanjutnya Setelah dokter Tirta Akan kita panggil Thank you loh Untuk Pemberian ide Narasumber selanjutnya Salam buat Leon Nyalinya gede dia Oh ya? Gua akuin respect Kalau nanti ada Leon Lu pengen nyampein apa? Gua akuin respect Gua angkat topi Karena gak semua orang bisa berani mengkritik Dan gara-gara dia orang berani mengkritik Dan dia Satu-satunya mahasiswa Yang bisa membuat Pak Jokowi Sampai respon Pak Jokowi tuh sampe respon loh Buat bahwa Saya gak baper kok Gak apa-apa Yang penting tata krama Kayak suratnya di diri adi dong Itu Lebih 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 Kalau surat di diri adi Dia surat terbuka Dia artis Leon tuh Presiden Bam Followernya biasa Dia private account Sampai akunya di-hack It means Pendapat dia mengganggu Jadi kalau gua ketemu Leon As long kita berbeda pendapat Entah soal politik Gua akuin gua berbeda berapa Karena gua disini adalah Yang penting menunggu si COVID Tapi gua respect Karena dia Nyalinya besar banget Nyalinya gede banget Besar banget ya Nyalinya gede Dan dia bisa menjadi patokan bagi milenial Bahwa Berpendapat tuh kayak gini As long dia bener Even rektornya dia lawan Itu gua akuin Salud Karena gua gak bisa Angkat topi Karena ketika dekan gua negur Gua udah diem Tapi kalau si Leon Ditegur rektor aja Dia bilang Gua gak mau delete postingan ini Sampai Pak Jokowi yang komen Itu menurut gua Leon tuh Something Mungkin bisa jadi orang besar Terdepan ya Akan kita lihat bagaimana obrolan Angie yang bersama dengan Leon Setelah Ngobrol-ngobrol sama dokter Tiran Nantikan episode selanjutnya Iya kalau mau dateng Dateng ntar Liat aja Dengan kekuatan orang awam Ayo cheers Gua awam Terima kasih Sudah mendengarkan Angie tuh punya backing Buat netizen Terima kasih sudah mendengarkan Angie punya backing Dan juga menonton episode berdana Podcast人 Podcast Effect crowd Barengan sama dokter Tiran Angie punya backing Angie nac pamit Bye 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 Angie punya backing ya kawan-kawan Bahing sehat Bye 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 Minum 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 Terima kasih.